Intro Sahabat, hampir semua bagian dari sapi memang bisa kita konsumsi. Dari mulai daging, jerawan, sampai kulitnya. Bahkan, berbagai ragam kuliner bisa disajikan dari satu jenis bagian saja. Kikil contohnya, bisa diolah menjadi tumis, kikil kuah santan, sampai sate kikil. Rasanya yang kenyal dan gurih memang membuat kikil menjadi salah satu kuliner favorit di Nusantara. Di desa suci, Kabupaten Garut inilah, Dede mengolah kikil setiap harinya. Lembaran kulit seberat 50 kg disiapkan Dede dan majikannya, Tati. Dengan menarik lembaran kulit, untuk kemudian dibakar di atas tungku. Tujuannya, agar bulu di atas permukaan kulit hilang. Pekerjaan yang tidak banyak dilakukan oleh perempuan sebenarnya. Tapi, buat Dede, inilah salah satu cara untuk mendapatkan uang. Setelah dibakar dan terlihat bulu sudah hilang, drum kemudian disiapkan lalu diisi dengan air. Kulit lalu direbus selama 4 jam. Kikil memang perlu direbus, agar kulit yang mengkerut setelah dibakar mengembang kembali. Gosong setelah dibakar juga akan hilang setelah direbus. Jika sudah waktunya diangkat dari air panas, kikil lalu dikerok di dalam ember berisi air dingin. Empat kali dalam seminggu, Dede harus berkutar dengan kulit dan kikil. Suaminya yang sakit membuat dia kini menjadi satu-satunya pencari nafkah untuk keluarganya. Dari mengolah kikil, Dede memang tidak mendapat uang. Tapi, sebagai upahnya, dia diberi 4 kg kikil yang dia jual kembali. Kikil yang diperoleh Dede lalu dibawa pulang untuk dimasak. Lembaran kikil awalnya dipotong menjadi bentuk dadu kecil-kecil. Dede memang hanya bisa mengandalkan tenaganya sebagai modal jualan. Dia hanya perlu menyiapkan 20 ribu untuk membeli bumbu. Tidak banyak yang dibutuhkan untuk mengolah baladu ini. Hanya bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai keriting. Bumbu halus ditumis sampai harum. Potongan kikil lalu dimasukkan dan dimasak selama 10 menit. Sebenarnya, Dede pernah bekerja di toko kerajinan kulit di Sukaregang, Garut. Penghasilannya pun cukup lumayan. Tapi, demi merawat suami di rumah, Dede harus keluar dari pekerjaannya. Sejak 12 tahun silam, hidup Aan nyaris dihabiskan di rumahnya saja. Sakit strok yang diderita lelaki 65 tahun ini membuat dia tak bisa lagi mencari nafkah. Bahkan, Dede juga setiap saat harus menuntun Aan jika sang suami perlu ke kamar mandi. Berbagai pengobatan sebenarnya telah diusahakan oleh Dede. Tapi, Aan memang memilih untuk diam di rumah saja. Rasa sayang kepada istrinya membuat dia tidak ingin menjadi beban Dede. Yang harus terus-menerus mengantarnya ke rumah sakit. Kini, Dede hanya mengandalkan ramuan herbal untuk pengobatan suaminya. Meski dokter telah menjatuhkan fonis tidak bisa sembuh, Dede tetap telaten merawat suaminya tercinta. Hampir setiap hari, Dede meracik ramuan dari daun sirsat, pandan, kumis kucing, dan daun alpukat. Semua daun dimasukkan ke dalam panci dan direbus bersamaan selama 15 menit. Dede sendiri memang tak pernah mencari penjelasan atas hasiat herbal itu. Mahalnya obat membuat dia mau tak mau hanya bergantung pada racikan ini. Untuk minum ramuan pun, Dede juga harus membantu Aan. Akibat strok, tangan suaminya memang seringkali gemetar dengan sendirinya. Di setelah-setelah minum ramuan, Dede juga memijat Aan sekedar untuk meringankan rasa sakit suaminya. Dalam kondisi sakit, Aan menyimpan kesedihan luar biasa melihat istrinya yang kini menjadi tulang punggung keluarga. Selesai mengurus suami, barulah Dede bisa memulai aktivitasnya kembali. Selain berjualan kikil balado, Dede juga menjual donat titipan untuk menambah penghasilannya. Dengan membawa donat di atas dan kikil di gendongan, inilah yang dijalani Dede sehari-hari. Ibarat sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui. Dengan dua jenis jualan, Dede bisa menyasar dua konsumen sekaligus, ibu-ibu dan juga anak-anak kecil. Satu bungkus kikil dijual dengan harga 5.000 rupiah, tentu harga yang murah untuk ibu-ibu jika dibanding harus memasak sendiri. Dari 15 bungkus, biasanya Dede bisa mendapatkan keuntungan 20.000 rupiah, sebuah nilai yang besar untuk seorang Dede. Dede juga menarik, 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 menarik. Tapi karunnya, menarik si bibitnya, terus abang meliwe, gitu. Padahal suruh bibit, entah hari itu mah, tapi mama maksa, gitunya. Tapi mama yang menang ceripa, ya, menang usaha. Donat yang dibawanya pun terbilang laris. Setiap hari, 100 donat yang dibawanya seringkali habis. Dari komisi penjualan, Dede mendapat 20.000 rupiah. Ironis memang, di usia yang telah menginjak 60 tahun, Dede harus tetap mengandalkan fisiknya untuk bekerja. Sebuah gubu kecil di kampung Dander inilah yang menjadi saksi bisu perjuangan dua insan di masa senjanya. Meski dengan kondisi ekonomi yang tidak berbeda, mereka masih sering mengunjungi orang tuanya. Sakit yang diderita A'an memang membuat fisiknya menjadi lemah. Tapi batin A'an tetap diisi oleh rasa syukur kepada Allah SWT. Tak pernah sekalipun A'an melupakan sholat, meski hanya harus duduk. Sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam firmannya, Maka bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla, menurut kesanggupanmu. Quran Surat At-Tarabun ayat 16 Sakit yang diterima dengan ikhlas memang akan menebus dosanya kelak. Rasulullah bersabda, bahkan jika duri menusuk salah satu dari Anda, Itu akan menebus sebagian dari dosa Anda. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, Dalam perjalanan hidup kita pasti akan ada pasang surutnya. Pernah kita diberikan kebahagiaan, tapi tidak jarang kita mengalami sebuah kesedihan. Pernah mungkin kita mendapatkan sebuah kesuksesan atau mungkin kita gagal. Tetapi kita perlu tahu bahwa kesuksesan dan kegagalan ini harus selaras dengan apa yang ada di sisi Allah. Standarisasinya harus standarisasi Allah, bukan hanya sekedar kacamata manusia. Oke, dalam kacamata manusia, sukses kaya, miskin gagal. Orang pintar lulus sekolah sukses, yang tidak gagal. Bahagia sukses, sedih gagal. Itu kacamata manusia. Tapi kita perlu tahu bahwa dalam kacamata Allah tidak seperti itu. Dalam kacamata Allah, setiap takdir yang ada akan membawa kesuksesan ketika dijalani dengan keikhlasan. Ketika dijalani dengan hati yang bersih. Dan itu yang harus ada dalam setiap individu muslim. Tidak peduli bagi kita dalam kehidupan ini mendapatkan kesuksesan di mata manusia ataukah kegagalan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sukses di mata Allah s.w.t. Kalau itu bisa untuk kita dapatkan hati mampu kita jaga bersih. Dan kita senantiasa husnuzon berbaik sangka kepada Allah s.w.t. Maka insya Allah itu yang akan menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan acara hari ini mampu membuat kita menggali hikmah dan menuai berkah.